Satu biliar untuk satu desa setiap tahunnya itu minimal? Itu minimal. Minimal. Karena desa yang kecil dan ada desa yang besar. Tergantung kondisi desa tersebut. Hitung-hitungannya seperti apa, Pak? Hitung-hitungannya adalah bahwa selama ini terjadi suatu ketimpangan. Menurut saya ketidakadilan. Jadi, uang di seluruh Indonesia, 2 per 3-nya, 60% daripada semua uang di Indonesia beredar di satu tempat, yaitu di DKI Jakarta. Kemudian, 30% dari semua uang di Indonesia beredar di kota-kota besar lainnya. Hanya 10% uang dari seluruh bangsa Indonesia beredar di desa-desa. Padahal, 77% rakyat kita tinggal di desa-desa. Jadi, ini harus kita ubah. Kita harus ada strategi, karena produktivitas di desa-desa harus kita tingkatkan. Dengan strategi, uang yang ada, kalau bisa, sebagian itu langsung saja ke desa. Kita punya yang tadi, kita singgung tadi, 41.000 desa. Kalau kita alokasikan 1 miliar langsung ke desa, tidak melalui provinsi, tidak melalui kabupaten, tidak melalui kecematan. Ini mengurangi kemungkinan di korupsi, dipotong di tiap tingkat. Karena kebiasaan di Indonesia adalah, kalau ada peluang, mungkin di situ ada keinginan untuk korupsi. Uang yang dianggaran, dikanangkan 100 juta untuk desa, setelah turun-turun tinggal 5 juta, 6 juta rupiah.